kita mulai walaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya kurang keras pak maaf Pak Rizal suaranya masih belum terdengar jelas suaranya kurang ini ya karena pakai masker jadinya ini baik saya ulang ya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pada hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022 dengan kegiatan kita suaranya masih ini lagi Pak hilang lagi Pak Rizal harus full power berarti ini ah ya benar karena pakai headset jadinya soalnya agak kecil untuk materi kita pada malam hari ini di Jumat Bantan bidang suri kasus ada webinar tentang map city map map city map sebagai media peningkatan keterampilan yang akan memberati berbasis lingkungan jadi akan ada beberapa narasumber dua narasumber yang akan mengisi kegiatan kita pada malam hari ini dan sebelum kita mengulainya alangkah baiknya kita bisa yang lainnya dengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan mampir ya jadi tadi untuk acara-acara yang mencanggu malam hari ini ada mesyu kinep bagian nilai klub Pak Nisahuddin yaitu koordinator guru MCM Semarang dan juga Bu Lintang Nawangkari yaitu trainer met city map salah satu trainer met city map nah saya bacakan dulu sebelum kami mulai acara ada beberapa kusunan yang pertama adalah nanti akan ada ada sambutan ya akan ada sambutan dari pengurus komek pada dan lalu ada yang pertama lanjut dengan bagi tanggung jawab bila ada live kunci dimunjung ke materi kedua nanti akan ada live kunci mungkin langsung saja ya bapak ibu ya karena tadi sudah tidak kita beri ketempatan dari komer suaranya Pak Rijal mohon maaf harus dideketin banget tersilakan kepada pengurus komek Bantan yang akan memberikan sambutan saya Pak Rijal terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalam yang terhormat pengawas komek Banten yang saya hormati pembina komek Banten yang saya hormati pengurus komek Banten narasumber kita pada malam hari ini bapak ibu peserta yang sudah hadir maupun yang saat ini sedang bersiap-siap hadir yang saya banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunianya kita dapat bersilaturahmi secara virtual pada malam ini pada acara webinar Med City Map sebagai media peningkatan keterampilan numerasi berbasis lingkungan yang disampaikan oleh PJ Studi Kasus terima kasih saya ucapkan atas kesediaan dari bapak narasumber yang akan berbagi ilmu pada malam hari ini terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta webinar pada malam hari ini yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar malam ini insya Allah kegiatan ini akan menambah dan meningkatkan kualitas kita sebagai salah satu pendidik secara khusus di sekolah-sekolah kita secara umum di negara kita Indonesia tercinta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia mungkin saya tidak akan berpanjang lebar untuk mempersingkat waktu saja agar materi dapat terserap dengan baik oleh para peserta untuk itu saya mungkin cukupkan sambutan saya sebelum kita masuk ke materi pertama saya akan membacakan dulu kurikulum VT dari materi yang pertama itu nama lengkapnya adalah Pak Miftahudin SPD MSI tempat tanggal lahir di Tegal 24 Mei 19 80 nah ini bisa sambil Bapak Ibu lihat di share screennya ya oke NIP 1980 0524 2008 01 1008 nah jabatannya beliau adalah kepala sekolah dengan pakat pembina 4A di SMP Negeri 28 Semarang Jalan Kiai Gilang Mangkang Kulon ya itu alamat rumah beliau ada di kelurahan NETSE ya aku salah penyebutannya nih kecamatan Tembalang Semarang ya nomor teleponnya di 0818 299 185 alamat emailnya juga bisa tertera di sana pendidikannya di S1 nya di Universitas Negeri Semarang lulus tahun 2002 S2 nya ada ditempu di Universitas Diponegoro lulus tahun 2009 dan S3 nya di Universitas Kristen Satiawacana 2020 sampai dengan sekarang masih sedang menempuh pendidikan S3 ya di sana pengalaman kerja beliau sebagai guru mata pelajar matematika di SMP Negeri 10 Semarang tahun 2003 sampai 2019 lalu lanjut menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 28 Semarang tahun 2019 sampai dengan sekarang nah ini prestasinya nih yang luar biasa nih ada beberapa prestasi yang dicantumkan saya sih yakin lebih dari ini gitu ya tapi di tahun 2018 dia pernah menerima penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden RI juga di tahun 2018 sebagai penyaji poster karya ilmiah terbaik tingkat nasional dan di tahun 2016 juara satu guru berprestasi tingkat nasional pengalaman organisasi dan kegiatan penulisan soal juga banyak sekali ini ya ini kalau mau disebutin satu-satu waduh gitu ya dari tahun 2018 beliau pernah penulis ya menjadi penulis Augmented Reality di BPMP Kemendikbud juga di 2015 menjalani short course di Victoria University Melbourne juga di 2016 short course juga di Melbourne University ya ini berarti dua tahun ya dua tahun ke Australia terus nih ya dapat short course di sana ya lalu di 2017 juga menjadi penulis materi virtual lab matematika di BPMP Kemendikbud nah 2014 dan 2015 dia juga menjadi penulis soal aplikasi tryout ujian nasional ya di BPMP Kemendikbud juga menjadi penulis buku penulis soal tryout wah itu banyak banget nih serta pernah menjadi juri lomba baik itu cerdas cermat siswa SMP ya tingkat provinsi tingkat kota juga juri lomba siswa berprestasi juri lomba guru berprestasi dan pernah juga menjadi ketua MGMP matematika kota Semarang ya sampai dengan tahun 2020 ya mungkin karena sekarang beliau menjadi kepala sekolah sudah gak jadi ketua MGMP ya jadinya nanti ketua inilah kepala sekolah nanti terus editor jurnal pendidikan kota Semarang tim pengembang kurikulum kota Semarang juga penulis soal UN matematika puspendik penulis penelah soal AKM penelah soal paket A paket B SMP SMA keagamaan pusmenjar waduh banyak banget ini terus ketua PGRI cabang tuguh editor jurnal PGRI kota Semarang editor jurnal PGRI provinsi Jawa Tengah penanggung jawab mata pelajaran SMP sekota Semarang penulis buku fokus AKM narasumber kegiatan micro learner bisa itu kegiatan bagus itu untuk yang mikro bisa itu kerjasama dengan bukus mejar teman di kemarin juga kejadian narasumber juga kegiatan med city med di dirjan GTK akhir tahun 2021 selain itu narasumber kegiatan transformasi pembelajaran directorat GTK kementerian bukti narasumber juga kegiatan penguatan kurikulum di directorat SMP wah banyak banget ya ini pengalaman yang banyak sekali jadi mudah-mudahan materinya juga ini ya luar biasa nih sudah disampaikan oleh ahlinya jadi nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang berbeda sudah hadir ya di tengah kita Pak Nifta sudah Pak ya siap baik saya coba ya baik kita kasih kami kasih kami berikan waktu dan tempat kepada Pak Nifta untuk bisa memberikan materi dipersilakan Pak terima kasih Pak Rizal ya selamat 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 bapak ibu selamat semua yang terhormat pengawas pembina pengurus komed banten yang saya hormati bapak ibu peserta kegiatan komed banten pada malam hari ini marilah senantiasa kita kita memajatkan puji syukur kaitan Allah Tuhan yang maha kuasa tasliman rahmatnya pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun bapak ibu yang kami hormati mohon izin kami saya dan puh lintang ini ingin belajar bersama tentang med city map nanti saya akan memberikan sedikit pengenalan kemudian nanti secara teknis disampaikan puh lintang bapak ibu yang saya hormati ini med city map memang saya menjadi salah satu yang beruntung mungkin ya karena waktu itu tahun tahun 2014 dikembangkan di frankfurt jerman kemudian dibawa oleh pak adil jahono dosen unes kemudian saya menjadi yang pertama kali menjadi pilot projeknya dan sebelumnya saya ditunjuk sebagai koordinator med city map di kota semarang yang akhirnya menjadi inisiasi med city map di Indonesia bapak ibu yang saya hormati memang dulu ketika saya 2014 melakukan kerjasama dengan pak adil jahono ini saya awalnya juga agak ragu bapak ibu karena ketika tahun 2014 di sekolah saya ini penggunaan digital menggunakan smartphone itu belum diizinkan waktu itu berbeda dengan zaman sekarang tapi dengan komitmen bahwa ini sebuah inovasi yang menurut saya sangat baik dan ini bisa mengaktifkan anak-anak membuat suasana belajar yang lain dengan anak-anak karena anak-anak bisa belajar di luar wakna kemudian mengenalkan ternyata di sekitar sekolah itu banyak cek yang bisa digunakan untuk pembelajaran ini kan kalau saya kaitkan dengan materi penguatan kurikulum sekarang kan terkait dengan diversifikasi kurikulum jadi bagaimana kita sebagai orang guru mampu memanfaatkan potensi yang ada di sekolah untuk dikaitkan dengan pembelajaran ternyata saya ketika apa diajak oleh Pak Adi kemudian berkeliling di sekolah itu wah ternyata banyak ya lojak-objek yang bisa digunakan sebagai permasalahan dan ini tidak terpikirkan sebelum ada MCMB bagi yang sehormati ini saya walaupun sudah dikenalkan saya ingin mengenalkan dengan tips penjagaan COVID-19 bapak-ibu ya menggunakan masker bagi yang sakit atau tidak inisiatif selalu jika jarak fokus selalu minta di mengatakan Allah tetap di rumah saja kecuali ada peningan yang besar sering cuci tangan dengan sabunan yang mengalir menghindari keumunan atau keramaian untuk meningkatkan imun agar istilah cukup dan orang yang teratur bapak-ibu dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur mengikuti alahan dan hidup dan yang terakhir ini yang paling penting bapak-ibu di malam hari yang sudah lelah capek seperti ini bapak-ibu masih menimpatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini pasti kalau tidak gembira tidak bisa jadi mari nikmati hidup apapun kejadiannya apapun yang kita alami saat ini penuh dengan ketimbangan bapak-ibu kalau saya urutkan dari atas huruf depannya itu adalah nama saya sehingga mencegah covid-19 dengan nama saya kemudian bapak-ibu saya teruskan jadi MedCityMap ini kalau bapak-ibu buka di websitenya ini ada berita bapak-ibu berita yang dimuat di tanggal 31 Januari bahwa MedCityMap awalnya dikembangkan di tahun 2014 kemudian hanya sekitar 3 tahun di tahun 2017 ini terlah bentuk sangat pesat jadi ada grup di situ yang mengorganisasi pelatihan-pelatihan dan MedCityMap kemudian di akhir tahun 2021 waktu yang tidak lama juga pem pem di put melalui apa Direkturat GTK kemarin menjadikan MedCityMap salah satu media untuk peningkatan numeransi yang didalamnya juga literasi juga akhir 2021 kemarin yang salah satu pesertanya dari kulitah kemudian diikuti oleh sekitar 240 guru dari 34 provinsi kemarin semua provinsi ada wakilnya yang mendaftar itu sekitar 6500 terpilih hanya sekitar 240 di dua tempat Bogor dan Jakarta kemarin selama sekitar empat hari dan Alhamdulillah sampai sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali trail yang sudah dibuat memasuk bulintang juga ada salah satunya sudah membuat sudah ribuan Bapak Ibu untuk indirah Jawa Tengah ini sudah ribuan kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah tersebar merata di seluruh Indonesia kalau dari sini ke sini mudah-mudian nanti segera tiap provinsi ada karena untuk tagihan dari pelatihan kemarin adalah trail trail itu semacam rute jadi rute dari soal-soal yang dimasukkan ke dalam aplikasi dan kabar gembiranya Bapak Ibu di tahun 2022 MCM ini akan dipakai oleh Dikti Bapak Ibu keguruan tinggi yang akan melatihkan MCM ini untuk penguatan literasi numerasi pada sekitar 22 ribu mahasiswa yang nanti akan dilatihkan yang sudah direncanakan di tahun 2022 artinya Bapak Ibu ini salah satu media yang bagus walaupun banyak media lain Bapak Ibu ya ini salah satu saja untuk bagaimana kita mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dan sekaligus sebelumnya tidak hanya dua itu Bapak Ibu di dalamnya juga ada karakter profil pelajar Pancasila itu sudah juga dikuatkan ketika anak-anak menemukan hal baru dia harus berpikir kritis kemudian ketika mereka berkelompok mereka harus berkolaborasi harus bergotong-royong bagaimana bisa mengecekkan secara bersama-sama yang ada di layar Bapak Ibu ini adalah MCM generasi pertama salah satu bagian ini ada di tengah sini dan ini adalah pendirinya Prof. Lajwit namanya dari Jerman Bapak Ibu dan ini Pak Adin Zahono yang membawa generasi pertama jadi beliau punya keberapaan dan ini adalah pengembang pertama Night City Map yang dibawa ke Indonesia Bapak Ibu kegiatan MCM itu seperti ini kalau Bapak Ibu melihat di sini jadi kami komunitas MGMP diundang dalam pelatihan didatangkan ke kampus kemudian kami mencoba mengerjakan trail yang sudah dibuat kemudian dari trail itu kami merancang di komuter kami mencoba membuat trail-trail baru dari apa yang kami lihat kami temukan kemudian mencoba memasukkan dalam sistem yang harapannya nanti jadi ruter-ruter baru yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun jadi arahnya itu sebetulnya bukan hanya untuk guru matematika Bapak Ibu jadi kalau misalkan kegiatan ini diikuti oleh guru selain matematika guru IPS bahkan guru olahraga kemarin itu bisa Bapak Ibu karena nanti soal yang ada di medsitimek itu bisa juga untuk guru-guru selain matematika karena kita yakin ya bahwa kita kami bersama bahwa semua guru itu punya tanggung jawab meningkatkan literasi numerasi dan juga karakter sehingga medsitimek ini menjadi media yang bisa dimanfaatkan oleh semua guru ini tadi sudah disebutkan Bapak Ibu ini sudah sudah ini yang saya kasih keluar ini Bapak Ibu dari sehat rencana yang saya peroleh Bapak Ibu ternyata ini ada medsitimek di dalamnya Bapak Ibu disini jadi saya mengajukan banyak cukup banyak karya tetapi ternyata yang dimasukkan sebagai salah satu karya adalah medsitimek ini merangkapan saya carpentang karena ini ternyata medsitimek di tahun 2018 ini ini kan sudah diketahui oleh Pak Presiden ini dikatakan dikatakan oleh Pak Presiden ini sudah diakui memang sangat baik untuk meningkatkan kreativitas guru kemudian juga memberikan motivasi kepada anak belajaran lebih menyenangkan dan lebih menantang ini salah satu karya yang saya lampirkan untuk lomba guru-guru prestasi kemudian saya mulai dari sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cermati di standar nasional pendidikan bahwa ini kan tugas kita sebagai guru adalah penanaman karakter kemudian kompetensi literasi dan numerasi ini semua mapel Bapak Ibu tidak hanya mapel matematika dan IPA atau mapel UN saja yang dulu ya tapi semua mapel kemudian Bapak Ibu kalau kita mengacu pada ini Bapak Ibu evaluasi untuk anak-anak yang kita buat itu harus mengacu ini Bapak Ibu standar penilaian pendidikan dan harus mengacu standar kompetensi artinya apa evaluasi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu harus mengacu atau menguatkan karakter ya kofil pelajar penyhasila menguatkan kompetensi literasi dan juga numerasi Bapak Ibu kalau kita melihat yang tadi SKL dengan demikian ini kalau ini apa hasil evaluasinya ini untuk yang nasional ya kalau yang guru itu melalui ada penilaian harian ada penilaian semester ada ASK PAP ada US untuk yang nasional ini melalui asesan nasional yang saya bahas yang kalau saya gambarkan Bapak Ibu saya ringkas untuk bisa mendapatkan pendidikan yang kualitas maka proses pendidikan harus meningkatkan hasil belajar baik kognitif maupun non-kognitif kognitifnya berupa literasi dan numerasi sedangkan non-kognitif berapa karakter atau profil belajar Pancasila saya menyinggung ini Bapak Ibu di SNP juga disebutkan untuk pengembangan KTSB kurikulum yang ada di sekolah itu harus memenuhi prinsip diversifikasi Bapak Ibu diversifikasi ini adalah pengembangan yang melihat potensi kekasan yang ada di daerah kenapa saya cantan ini karena nanti med city med memang harapannya tidak perlu jauh-jauh jadi anak belajar cukup di kota kabupaten di mana tempat tinggal anak bahkan kalau memang di sekitar sekolah itu memungkinkan ada objeknya itu lebih bagus karena keamanan mungkin karena waktu juga pilihlah tempat-tempat yang dekat dengan sekolah sehingga bisa digunakan seperti pelajaran ini kan mengenuhi berisip diversifikasi kulit Bapak Ibu med city ini setelah dikembangkan awalnya memang di Melbourne Bapak Ibu tapi belum menggunakan aplikasi Bapak Ibu hanya menggunakan kertas jadi di beberapa tempat seperti wisata tempat-tempat wisata di Melbourne Zoo di beberapa tempat yang lain itu ada peta di mana ketika ada keluarga ada siapapun yang berkunjung ke situ tertantang untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang ada di peta itu sangat disarankan nah itu terjadi di Australia tetapi keempatannya ketika petanya rusak lusuh kondisi hujan dan sebagainya ini kan tidak berjalan dengan baik makanya Jerman menginisiasi membuat bagaimana peta itu diganti dengan sebuah aplikasi Bapak Ibu ini kunjungan Prof. Matthias di SMS 10 Bapak Ibu waktu itu saya digunuh di SMS 10 kemudian Alhamdulillah kami juga terjalin ada OU kemudian Bapak Ibu karena waktu itu tahun 2014 belum tersedia internet yang bagus kemudian anak-anak juga HP belum diizinkan 100% kami kan akhirnya meminjamkan jadi waktu itu saya meminjamkan HP kepada anak-anak dan ini kami akhirnya membuat perubahan-perubahan kalau di Jerman itu karena secara transportasi itu sudah bagus keamanannya sudah bagus ini mereka rata-rata itu yang namanya MCM itu berada di luar sekolah Bapak Ibu bagaimana di tempat-tempat wisata di tempat-tempat umum itu bisa digunakan sebagai pembelajaran tapi karena waktu itu saya tidak memungkinkan saya mengembangkannya dalam sekolah saya membuat peta peta manual saya dibuat di sini bagaimana di sekitar sekolah itu ternyata ada objek-objek masalah yang spesifik karena saya ingin juga pembelajaran saya tulis dalam penilai dan tidak kelan-kelan maka permasalahan saya buat spesifik waktu itu mengangkat tema tentang lingkaran ternyata beberapa objek itu berbentuk lingkaran dimana anak bisa menemukan jari-jarinya menempat kilingnya luasnya kemudian apa berapa puffing yang bisa digunakan untuk menutup ini dan seterusnya kemudian kalau di MCM yang awal mula itu hanya tersedia soal dan bantuan tapi di tempat saya saya kembangkan ada LKPD-nya karena mau mengarahkan anak bagaimana materi bisa diserahkan dengan baik kemudian saya juga ada offline-nya yang sekarang Bapak-Ibu ini kan waktu itu tahun 2014 saya cita pengalaman saya waktu itu sekarang aplikasi MCM juga ada offline-nya jadi jangan khawatir ketika nanti barangkali di tempat Bapak-Ibu ada yang tidak bisa internet memang Bapak-Ibu ketika membuat harus di internet ketika Bapak-Ibu mengupload kepada proses tapi ketika nanti menggunakan itu bisa digunakan secara offline dengan mengundur pdf ini salah satu makalah yang saya sampaikan ke Pempatik Automatika dan mendapatkan salah satu makalah yang didiayai Bapak-Ibu kalau ingin mengundur makalahnya ada di sini saya berjudul Tor Seduaya dengan Max D-Map kalau Tor Seduaya itu kan biasa tapi ketika saya tambah waktu itu saya tambahkan dengan penggunaan PIN jadi anak-anak yang berhasil menjadi yang terbaik di kelas saya ambil laki-laki satu putri satu saya beri PIN PIN Tutor dengan PIN Tutor itu mereka memiliki kebanggaan rasa saya diri dalam kelas sehingga dia berhasil mengajarkan materi-materi yang susah menurut anak-anak yang lain yang pada umumnya ini salah satu ini Bapak-Ibu publikasi di jurnal internasional Bapak-Ibu saya ikut di dalamnya yang menyatakan bahwa memang Med City Map Med Trail yang dipemas dengan Med City Map waktu itu dengan Outleted Reality itu mampu meningkatkan pembelajaran dan memberikan motivasi anak jadi sekarang Med City dikembangkan dengan hal-hal lain Bapak-Ibu yang ketika saya tahun 2020 ini dengan Outleted Reality jadi bagaimana anak ketika berkunjung ke lokasi anak terkadang bingung ini sebetulnya bangun apa kalau ditarik ke sebuah gambar di kertas tapi ketika bantuan dengan Outleted Reality anak men-scan kode barcode itu muncul oh ini ternyata prisma oh ini ternyata limas oh ini ternyata balok jadi akhirnya bisa muncul ide oh berarti menerjakannya seperti ini saya kemarin waktu itu waktu itu ketika saya membuat soal tentang apa bangun prisma itu saya melihat ada kolam ikan di sekitar sekolah itu ternyata bentuknya adalah prisma dengan alas berbentuk prospesium siku-siku saya juga baru menyadari itu pertanyaannya tidak hanya sekedar berapa kolom air Bapak Ibu tapi berapa banyak ikan yang bisa di yang bisa dimasukkan ke dalam kolam itu dengan catatan bahwa sehingga satu ikan itu dia hidup dalam setiap liter air jadi ini ada kaitannya juga dengan mata pelajaran IPA harapannya untuk soal AKM assessment of the minimum itu kan menggali soal-soal yang mudah seperti itu tidak hanya bicara tentang volume tentang luas tapi sudah ke evaluasi dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain nah ini juga apa tentang medtrial ya ini kaitannya dengan estimate ini juga ada di jurnal international ini juga ada terkait dengan medtrial yang tadi ini juga ada di skopus Bapak Ibu jadi saya alhamdulillah ikut neping ikut para-para pelajaran Pak Adi dan alhamdulillah bisa dimuat dan dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan nah ini aktivitas aktivitas anak-anak Bapak Ibu dari medtrial map itu setelah saya membuat awalnya saya mencari kira-kira benda apa yang bisa jadikan pembelajaran kemudian saya menghitung dulu saya masukkan aplikasi kemudian barulah anak-anak saya suruh untuk berkelompok untuk melihat memasarkan permasalahan yang ada di Android nah ini perlengkapannya seperti ini Bapak Ibu jadi ada pengaris ini ada petern juga ada Android Android ini untuk menemukan tempatnya dimana masalahannya itu ada kemudian tidak lupa saya berikan ini Bapak Ibu kertas kertas untuk corak-coret untuk langkah pengerjaan jadi memang di aplikasi memang hanya jawaban akhir tapi ketika anak disiapkan kertas corak-coret ini harapannya kita sebagai guru itu bisa mengevaluasi ataupun menganalisis jawabannya anak itu ketika tidak tepat itu di bagian mana yang perlu diperbaiki jadi ini memang menyenangkan bagi anak karena mereka keluar kelas kemudian juga mereka karena mungkin hal baru juga mereka boleh bawa HP bisa melihat HP menghitungnya boleh pakai HP pakai laku-laku diperbolehkan tidak harus menghitung yang penting adalah strategi bagaimana mencari menyelesaikan permasalahan ini yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu ini adalah kolam ikan yang terbentuk alasnya terbesi siku-siku jadi anak harus mencari dalamannya untuk menemukan tinggi prismanya kemudian menentukan berapa banyak ikan yang bisa dimasukkan ke kolam ini paling banyak ini kemudian juga ini aktivitas yang lain Bapak Ibu ini ketika saya mengkombinasikan dengan automated reality jadi anak-anak ketika men-scan itu oh ini ternyata balok oh ini ternyata kalau ini kan berarti gabungan antara balok kubus dan limas dan seterusnya jadi Bapak Ibu ternyata anak itu kalau di ajak ke rumah kadang yo blank Bapak Ibu ini apa ya cara mengejarnya bagaimana ya nah ini dengan bantuan ini ternyata juga bermanfaat tapi ini tidak harus ya Bapak Ibu karena ini konsultasi kita ke meds-i-meds Bapak Ibu nanti bisa memberikan hint Bapak Ibu nanti di aplikasi itu ada hint bantuan dimana ketika anak blank anak itu diberikan kata kunci-kata kunci coba pikirkan bentuk apa itu bangun apa itu yang memiliki apa puncak kemudian memiliki CIN jadi diarahkan seperti itu jadi tidak harus dengan automatic reality juga ya ya ini yang saya lakukan ketika tahun 2015 14-15 Bapak Ibu jadi awalnya saya mencari benda di sekitar sekolah yang bentuk lingkaran ya ketemu nih ternyata seperti ini seperti ini seperti ini Bapak Ibu ya kemudian ini ketika anak menemukan ini ternyata menuju-uju Bapak Ibu anak bingung juga mencari jari-jarinya dimana ya Pak jari-jarinya kan gak ada titik pusatnya yaudah cari dimana tekniknya gitu kan disitu ada hint ada yang kalau pintar itu dia mencari kelilingnya pakai benang kemudian kalau kelilingnya ketemu kan jari-jarinya ketemu ya Pak Ibu ada yang pakai pakai kertas gitu kertas agak besar itu dijiplak dijiplak lingkarannya kemudian ditentukan titik pusatnya dengan garis ikung 4 bentuk persegi direkodalnya itu adalah menentukan titik pusat dan sebagainya itu banyak ide lain ya Pak Ibu bagaimana cara menentukan jari-jari menentukan titik pusat sampai ada mereka menyimpulkan oh ini gak berbentuk lingkaran lah ini ternyata ini jarak dari titik pusat ini gak sama ini bukan lingkaran iya sampai menyimpulkan seperti itu kemudian saya buat peta lokasinya waktu itu ya karena di sekolah Bapak Ibu ada 6 tempat dan 6 kelompok yang berjalan di setiap tempatnya sekitar 5 menit kemudian saya mendesain LKPD soal dan memasukkan ke aplikasi next-it-map kemudian ini install kalau Bapak Ibu di playstore ini sudah ada ini bisa nanti akan dijelaskan oleh tembintang nanti ya kemudian ini kalau nanti aplikasi apa yang dibuat Bapak Ibu belum dipublish Bapak Ibu nanti bisa tetap menggunakan dengan memberikan sandi ini contoh-contohnya dan ini hasil yang saya lakukan dengan next-it-map alhamdulillah anak-anak semakin semoga dalam mengejar tugas dan semangat dalam mengejar soal mencari sumber belajar lain dan juga presentasinya juga mempercayai diri karena mereka senang kemudian banyak diskusi di luar kelas kemudian ini hasil belajarnya ada peningkatan ini saya pernah saya seminarkan di Pempat mereka di tahun 2015 sehingga Bapak Ibu akhirnya saya menyimpulkan ini Bapak Ibu saya simpulkan untuk agar kita belajar matematika itu kan dianggap pelajaran yang susah ataupun ini juga sebenarnya bisa saya gunakan untuk menyongsong kulit-kulun prototipe yang sekarang Bapak Ibu harus menyenangkan dulu jadi jangan sampai apa yang kita bawa sudah susah tapi kita hadir ke kelas dalam wajah cemberut menakutkan ini tentu anak akan merasa kecil kemudian kita lakukan inovatif hal yang kecil saja yang dekat saja dengan anak-anak tidak usah yang mulut-mulut Bapak Ibu yang kita kuasai saja yang ada di sekitar kita kemudian tetap fokus ya Bapak Ibu bagaimana ketika kita akan mengembangkan sesuatu misalkan hari ini akan ayo kita kembangkan kestimap di tengah Bapak Ibu harus fokus ada belintang yang bisa untuk sharing silahkan bisa banyak tanya ke beliau sehingga nanti bisa menghasilkan rute menghasilkan soal yang nanti dimasukkan ke aplikasi dan tetapun Bapak Ibu memang orang itu bisa berhasil karena tetapun ambisi untuk paham dan ini yang paling penting bagaimana Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan dunia nyata itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan yang saya sampaikan saya tujuannya menyampaikan ini adalah untuk memotivasi Bapak Ibu dari pengalaman yang saya pernah lakukan saya mengarisbawahi bahwa masyarakat ini bukan satu-satunya Bapak Ibu hanya salah satu saja media untuk Bapak Ibu guru bagaimana meningkatkan literasi memerasi dan karakter untuk siswa itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas peratihannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sangat inspiratif sekali tadi memaparannya bahwa MedCityNet itu sudah diterapkan dan memang berhasil ya membuat siswa menjadi menyenangkan dan inovasinya juga banyak dan kalau dilihat ternyata MedCityNet itu juga sudah mulai banyak digunakan karena mungkin kemarin tersosialisasi dan juga bisa banyak daerah yang bisa mengikuti baik sebelum masuk ke materi yang kedua mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya dari pemaparan pemateri kita yang pertama tadi Pak Mita ya banyak akronimnya tadi sampai mau ngaparin tadi gak apa pokoknya belajarnya dengan teknik Mifta gitu luar biasa luar biasa gimana Bapak Ibu ada yang bertanya untuk materi tadi yang pertama menarik ya belum ada belum ada yang menyampaikan pertanyaan biasanya berarti sudah sudah jelas nanti mungkin baru akan oh iya ini ada ada pertanyaan nih bisakah di kolom chat Pak bisakah dari Ibu Supri mau menyampaikan langsung boleh Ibu Ibu Supri Ibu Bapak Supri Nur Hayati kayaknya si Ibu ini ya dapatkah diaplikasikan untuk pembelajaran secara daring ini ya ya betul apakah bisa diaplikasikan pembelajaran secara daring karena tadi melihatnya mungkin gambarnya kan aktivitasnya di sekolah ya Pak dokumentasinya langsung saya jawab atau mau menyampaikan Ibu Supri Ibu Supri mau menyampaikan dulu atau kayaknya dibiut lagi boleh langsung dijawab langsung ya terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya di tempat saya juga sudah mengaplikasakannya kan saya di SD-nya ya memang saya sering ajak anak-anak keluar untuk mencari kalau misalnya kayak seperti sebelum pandemi ya nah sekarang ini sudah pandemi eh pas selama pandemi memang jadi terkendala memang kita juga minta anak-anak melihat di sekitar yang ada di rumahnya gitu kan tapi kan kadang terkendala banyak sekali gitu kalau untuk itu untuk waktunya juga nah bisa nggak yang ini sih memang tadi sangat menarik ya yang MCM ini nah itu bisa nggak kalau misalnya memang itu secara daring baik langsung saya jawab ya silahkan mbak oke jadi Bu Supri untuk MCM itu memang secara apa ya peruntukannya peruntukannya itu adalah lurik jadi bagaimana anak itu beraktifitas di luar ruangan intinya itu jadi secara harfiahnya itu mereka anak-anak diajak keluar ruangan mencari permasalahan dan merasaikan tetapi kemarin di awal pandemi di pertengahan pandemi di tahun 2020 itu MCM juga dikembangkan ada yang dari ya jadi saya kemarin juga punya kesempatan untuk mencoba menjelajah ke beberapa rute begitu tapi memang berbeda akhirnya rute-rute yang ada secara daring itu adalah anak kan tidak melakukan pengukuran ya disitu kayak soal kayak soal cerita saja dan kurang menarik menurut saya ya dan itu kemarin ditekankan oleh Pak Adi dan juga Prof. Matias bahwa MCM tidak arah ke sana sebetulnya walaupun bisa digunakan tetapi khawatirnya nanti kalau itu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru kemudian disampaikan ke siswa nanti MCM beralih fungsi menjadi pembelajaran virtual ya atau pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah padahal esensi dari MCM itu mereka anak-anak harus beraktifitas menggunakan psikomotornya untuk bergerak untuk melihat yang ada di luar gitu tetapi kalau pertanyaan Ibu dapatkah dapat Ibu jadi kemarin memang sudah dilakukan tetapi itu tidak disarankan ya kalau misalkan mau menggunakan apa barangkali yang yang harusnya daring dibuat luring itu mungkin nanti guru perlu menambahkan informasi tambahan gitu ya karena kan mestinya anak mengukur sendiri gitu ya disitu anak tidak mengukur berarti harus diberikan apa yang diketahui apa begitu ya seperti soal ditambahkan petunjuk gitu ya betul petunjuk ya tapi di aplikasi yang ada yang dipublish ini semuanya adalah luring bukan dari hanya khusus yang kayaknya tidak dipublish kemudian ini ada pertanyaan lain terima kasih bu Sukri sudah terjawab ya iya sudah itu nah oke kalau yang lainnya ini ada satu lagi nih pak dari Sri Endang Sri Endang oh Bu Endang ya di Lampung ini pak oh iya teman saya iya ini tuh bertanya untuk pembelajaran yang buat pertanya guru atau siswanya oke jadi untuk peta yang membuat adalah guru walaupun waktu itu pak masalahnya begini jadi saya jalan-jalan dulu melihat benda-benda apa yang bisa saya masukkan dalam pembelajaran ya kemudian setelah ketemu saya mencoba menghitung saya masukkan ke aplikasi sebelum itu digunakan saya mencobakan beberapa siswa yang saya anggap apa bagus begitu untuk mencoba rute itu jadi untuk memastikan apakah soal yang saya buat itu mudah dipahami oleh siswa atau enggak kalau memang ada beberapa hal yang tidak dipahami akan saya revisi dan saya perbaiki begitu tapi kalau petanya yang membuat adalah guru kemudian baru anak menguji contoh jadi memang yang mengkonsep gurunya ya pak mungkin ada lagi enggak bapak ibu kalau tidak ada nanti kita oh ini nambah nih ada pak multazam apakah pembelajaran MCM ini mampu memfasilitasi semua jenis kayak belajar ini pertanyaan yang bagus jadi kita mengait diferensiasi jadi bisa nanti ketika guru menemukan objek misalkan objek A dari objek A itu sebetulnya nanti muncul beberapa pertanyaan beberapa level tidak harus sama jadi satu objek itu bisa beberapa tas kalau istilah di nanti aplikasi MCM itu ada tas tasnya itu nanti masuk hanya satu ini saja satu pertanyaan tidak bisa sabang dan ini misalnya kemarin ada beberapa inspirasi yang bagus kemarin ketika kegiatan di Jakarta kalau tidak salah itu ada ibu guru yang menemukan apa semacam taman disitu taman tapi berbentuk likaran ada batu-batu kecil di dalam lingkaran itu pertanyaannya adalah itu dia menanyakan berapa banyak batu yang ada di lingkaran itu kalau anak disuruh mencari banyak batu itu anak kira-kira mampu tidak menghitung sebanyak itu saya juga bertanya ke ibu kan tidak mungkin ibu iya pak tapi ini bisa dihitung dengan cara pakai perbandingan pak jadi anak cukup menghitung membagi lingkaran ini menjadi 12 kemudian yang dihitung hanya 1 per 12 itu saja batunya kemudian baru dikalikan dengan 12 sudah jadi artinya anak dengan seperti itu anak bisa punya ide gagasan bisa menghitung semua ibu cukup menghitung persikian kemudian hanya yang hanya bertanya begini bapak ibu apa lingkaran ini apa taman yang lingkaran ini mau diganti puffing yang mengelilingi jadi di lingkaran itu apa dikelilingi puffing berapa banyak puffing yang dibutuhkan ini kan soal yang lebih mudah ibu hanya menghitung lingkaran nanti puffingnya berbentuk apa ditentukan di situ sesuai dengan puffing yang ada di sebelahnya misalkan disibukkan seperti itu itu hanya menyebutkan berapa banyak puffing yang dibutuhkan atau di situ juga ditanyakan di tempat ini akan apa di batu-batu itu akan diganti dengan batu yang lebih besar besarnya sekian kali lipat dari batu-batu yang ada di situ berapa banyak batu yang dibutuhkan itu kan levelnya berbeda jadi satu objek itu bisa dibuat tas yang berbeda-beda sesuaikan dengan ikat anak bahkan kemarin ada yang bisa untuk SD bisa untuk SMP bisa untuk SMA bisa sangat mungkin untuk menyesuaikan dengan kompetensi anak di tempat yang sama itu bisa buat beberapa tugas gitu ya Pak yang terkata itu baik menarik juga jadi nanti mungkin setelah ini akan dijelaskan lebih teknis ya sama Bu Lintar nanti oke baik nah jadi supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran gimana sih nanti simulasinya di United City Map untuk trailnya terus untuk mengakses soalnya dan sebagainya baik terima kasih Pak Mifta kita untuk sesi ini kita akhiri dulu kita masuk ke narasumber yang kedua ini Bu Lintang Nawasari terima kasih baik Bapak Ibu untuk sesi yang kedua nanti akan ada untuk pertanyaannya tadi disimpan dulu pasti nanti akan juga terjawab di sesi yang kedua nah untuk sesi ini sudah ada lagi narasumber kita yang satu lagi ya ada Bu Lintang Nawasari ya esung nah ini beliau saya bacakan dulu ya CV-nya beliau ya nah ini sudah kelihatan kan saya sambil baca deh ya persingkat aja Pak memang panjang memang ini narasumber kita hebat-hebat ini pengalamannya panjang-panjang pelatihannya panjang-panjang prestasinya juga ya Bu Lintang Nawasari ini lahir di Jakarta 29 Oktober 1976 itu nomor handphonenya 0896 1288 4098 beliau adalah guru di STIT Asyukriah statusnya menikah dengan 3 orang anak nah beliau pendidikannya di masuk universitas ya ada pol teknik UI jurusan teknik grafika dan penerbitan lalu mengambil juga di Universitas Indonesia program studi filsafat terus mendapat juga pelatihan guru matematika di KPM nah ini organisasinya juga di pengurus ranting PGRI Poris Polat ketua KKG dasar bidang matematika Yesan Islam Masukriah pengurus Pemerintah Banten PG studi kasus juga kota digi juga matematika Nusantara Hisei dan KP BJ prestasinya banyak latihannya juga banyak salah satu prestasi beliau adalah bronze medal lomba olimpiade matematika guru SD tingkat nasional di posi 2020 2021 2022 mau kayaknya langganan disini juara satu lomba menulis guru pengalaman mengajar dengan buku R Langga di tahun 2008 karya-karyanya juga banyak ada buku fix ini ada kumpulan kisah guru buku antologi cerpen dan kurikulum ngumpet bersama 19 dan dokter Capri Anjaya PPSDN Jakarta 2021 pelatihan-pelatihannya juga banyak yang terakhir itu memang BIMTEK MedCityMap makanya beliau menjadi salah satu trainer MedCityMap yang dihasilkan dari pelatihan di tahun 2021 akhir tahun 2021 baik nanti beliau akan menyampaikan lebih banyak teknis bagaimana MedCityMap bisa diterangkan dalam pembelajaran ya ibu silahkan bapak ibu yang lain mencermati materi dari beliau dipersilahkan baik sebentar saya share screen berarti ya pak ya ya bila 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bapak ibu hebat terima kasih atas kehadirannya di acara Komit Banten terima kasih dari mana-mana ya saya lihat dari Palembang dari Lombok dari Tangerang Banten semuanya ya luar biasa terima kasih sekali semoga bermanfaat dan membuat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan juga meningkatkan yang pastinya berdampak pada anak didik kita baik bapak ibu semua mungkin kalau materi saya ini saja ya apa namanya kita sedikit skip saja karena memang juga sudah dibahas tapi tetap saya akan berikan beberapa penekanan ada kayak apa sebenarnya ada latar belakang bapak ibu semua bagaimana kita ini adalah PR besar kita bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi anak didik kita ya luar biasa beban itu atau kondisi itu sangat berat kita rasakan ya anak-anak itu sebetulnya banyak sekali yang tidak memahami ya bahkan hanya persoalan yang sepele gitu ya contohnya ketika saya membuat task itu saya minta tolong sebenarnya dengan siswa saya yang cukup cukup baik kemampuan matematikanya saat itu lagi vaksin jadi karena saya sudah dua minggu ini PJJ ya saya minta tolong dia untuk mencoba membuat task ya saya berikan dia meteran Bapak ibu saya berikan dia meteran ukur baju yang besar itu kemudian saya minta tolong dia mengukur rangka gawang akhirnya memang dia kan ada dua ya Bapak ibu ya satu sisinya inci satu sisinya sentimeter ternyata dia memakai inci dan dia bilang ini sekian sentimeter oh iya nak berarti belum paham ini bukan sentimeter karena belum paham inci itu masih belum ada di ininya ya mungkin memang numerasi harus ditingkatkan ini bukan inci ya nak ini yang sentimeter baliknya ini sentimeter jadi seperti itu begitu pun ketika saya tadi barusan PJJ matematik kelas 6 tentang bangun ruang luas permukaan saya sampai kasih satu satu sederhana saja kasusnya yaitu misalnya berapakah luas permukaan dari dadu yang ibu guru miliki jika sisinya satu senti itu setengah kelas salah menjawab jadi luar biasa bagaimana PR kita sebagai guru ke depannya harus kita bersama-sama pecahkan gitu ya numerasi merupakan matematik dalam sebuah konteks berbedaan numerasi dengan matematika Bapak Ibu semua sudah lebih paham mungkin ya bagaimana ketika ini semua anak kadang-kadang di dunia nyata sama di dunia ibaratnya soal-soal itu ketika berpindah itu mereka mengalami kekagokan seperti tadi contohnya yang saya beritahukan disini juga ada ini semua dari BIMTEK ya Pak Mita mohon izin ada literasi matematik jadi ini sangat penting sekali dimiliki oleh siswa kita bagaimana mereka nanti kalau tidak memiliki ini bagaimana mereka kelak untuk menghadapi zaman yang semakin cepat berubah dan tanggung jawab untuk meningkatkan numerasi sekali lagi tidak hanya di guru matematika saja tapi di semua guru jadi masukkanlah matematika dalam semua jenis di dalam bidang pelajaran yang kita ajarkan di sejarah di olahraga di seni di IPS di agama di PKN semua pasti ada makanya masukkanlah itu agar menumerasi ini masuk ke dalam semua bidang kemudian ini sudah sudah tahu semua kita ya teman-teman guru hebat ada karakter yang itu juga harus kita tingkatkan karena ini terkait juga dengan kegigihan Bapak Ibu semuanya anak-anak cepat menyerah merasa bahwa ketika mengerjakan sebuah soal sudah menyerah ketika sudah membuat dia menganggap sebuah soal sulit jadi kurang kegigihannya kurang dimiliki oleh anak-anak kita berarti ada PR besar kita untuk menemukan rasa kegigihan mereka rasa untuk mau menyelesaikan sebuah masalah karena ini terkait juga nanti ke depannya keterampilan dasar yang harus mereka miliki ke depan yaitu 4C itu ini kayaknya gak kena semua ini ke anak-anak kita kalau mereka mungkin kreatif sedikit tapi ketika berkomunikasi bagaimana ketika berkolaborasi bagaimana dan critical thinking ini yang sangat sangat harus dibangun karena masih minim sekali di siswa kita baik oke disini ada beberapa domain dalam numerasi ya Pak Mifta ya ada bentuk dan ruang bilangan ketidakpastian dan data perubahan dan hubungan oke baik saya akan berikan live QC Bapak Ibu ya saya akan share Bapak Ibu di di chat ya saya akan share linknya ya saya akan share di di chat ya sebentar Bapak Ibu saya cari dulu oke silakan bergabung untuk join baik untuk bergabung silakan Bapak Ibu silakan bergabung melalui link yang sudah saya berikan ya sudah bisa Bapak Ibu apakah bisa 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 tapi tunggu bareng-bareng ya jadi ini ada yang mungkin bisa masuk ke lift ada juga yang nanti bisa nya cuma mengerjakan langsung gitu ya oke sudah banyak ini Bu sudah banyak ya baik ini saya dari satu nah kita akan mulai ya dalam hitungan ke tiga ya Bapak Ibu Bismillah jadi kita akan mulai Bismillah ya silakan Bapak Ibu untuk ya silakan Bapak Ibu oke ya dikerjakan dan dipahami dulu soalnya terima kasih tiga besar ya ya tiga besar akan mendapatkan door price dari Komet Banten oke ayo ayo ya Bapak Ibu semangat Ibu Eni jangan ayo Ibu Sintia diurutan kedua ayo lanjut soalnya hanya sedikit ya Bapak Ibu ya sepertinya Ibu Sintia dan Ibu Eni berganti tempat salah baik kita akan sudahi sebentar lagi ya dalam hitungan kelima akan saya akhiri Bapak Ibu semua lima empat tiga sebentar saya klik akhiri gak bisa nih ya klik akhirinya oke baik ya sudah dihentikan Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya dalam quiz yang telah kami berikan kita cek dulu ya siapa tiga besar yang akan mendapatkan door price ya selamat ibu fitri ibu fitri ibu kritis 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 dan ibu iis apriana nanti tolong di japri ya ke panitia alamatnya akan diberikan door presidik selamat selamat yang bertiga baik Bapak Ibu semuanya tadi ada soal-soal yang termasuk mungkin yang sudah diterangkan oleh Pak Mifta dan juga materi yang akan dibahas oleh saya jadi Bapak Ibu semua sekali lagi medsitipab ini adalah salah satu cara ya tadi seperti Pak Mifta bilang untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan numerasi siswa kita nah baik saya akan sambung lagi tadi ke ini saya ya ke materi saya saya akan share screen kembali jadi Bapak Ibu dari BIMTEK GTK itu kan sebenarnya sudah ada perwakilan provinsi jadi nanti untuk masing-masing nuliah itu sebenarnya sudah ada trainernya cuma memang mungkin kita belum tahu siapa beberapa yang aktif itu seperti teman saya Pak Rahmat dari daerah Banjar Jawa Barat kemudian ada di Makassar juga sudah cukup banyak dan beberapa daerah seperti di mana Blitar juga ada Bapak Ibu jadi nanti boleh Bapak Ibu jika ingin dibantu daerahnya mana nanti coba saya tanyakan siapa trainer MCM-nya agar nanti bisa membentuk komunitas begitu ya Pak Mifta ya membentuk komunitas MCM untuk mungkin nanti akan membuat trail-trail di daerah masing-masing baik Bapak Ibu semua saya teruskan kembali di sini MedCityMap itu tadi sudah diterangkan ya jadi pembelajaran matematika yang menggunakan peta dan lingkungan sekitar sebagai proses pembelajaran di luar kelas nanti akan saya detilkan di kita buka webnya nanti ya kemudian oh maaf ini modenya masih ini ya modenya masih ya oke sebentar oke nah sekali lagi ada beberapa yang harus diperhatikan Bapak Ibu bahwa karakteristik MedCityMap itu pertama dia dapat digunakan oleh semua orang dan kooperatif bukan kompetisi jadi siswa diajarkan untuk berkolaborasi kemudian self-directed learning siswa mampu mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya secara mandiri kemudian dia voluntary suka rela kemudian adaptable mudah diadaptasi dan temporary atau tidak permanent kita lanjutkan Bapak Ibu semua oke hal yang melekat pada pembelajaran MedCityMap ya dua hal adalah pertama mobile learning atau pembelajaran yang bergerak dan yang kedua adalah metrel atau lintasan matematikanya ya nanti tadi sudah jelasan oleh Pak Maksudah sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan tidak hanya matematika nah nanti akan dibahas ya Bapak Ibu sebentar lagi oke disini sudah diindikan ya ada HP-nya ada Android ada teknologi seluler kemudian ada metrel Bapak Ibu bisa melihat metrel disini luar biasa Bapak Ibu jangankan anak-anak ya saya sendiri senang ketika membuat tas ketika mencari ketika membuat trail ya waktu itu di BIMTEK kemarin rutenya lapangan banteng Pak Maksudah ya jadi saya dibagi kita dibagi beberapa kelompok untuk ditaruh ada di pintu timur di lapangan banteng itu disebar-sebar kita cari ya kemudian kita bawa kita bawa waktu itu kita gak bawa ukuran ya teman-teman teman-teman ya jadi kita karena waktu itu mungkin alatnya juga cuma ada penggaris satu penggaris yang 30 cm itu nah jadi kita kadang bisa juga menggunakan badan kita sebagai ukuran ya Bapak Ibu ya yaitu satu langkah berapa cm gitu kan ya satu jengkal atau satu tangan yang kita rentangkan itu berapa itu ketika kita memang terpaksa gak ada alat bantu itu sebenarnya bisa dan itu sebenarnya cukup agak akurat juga sih ya jadi gitu jadi tidak hanya siswa yang senang kita pun guru saat membuat tugasnya senang untuk mencari dan mengeksplorasi lingkungan sekitar kita menjadi sebuah task baik disini nanti akan saya jelaskan oke ini adalah trail yang saya buat di lapangan sekolah saya sendiri harusnya rencananya ini untuk pembelajaran di minggu-minggu ini ya Bapak Ibu tapi ternyata kami harus pijajai kembali sehingga trailnya disimpan dulu ya semoga suatu saat bisa diaplikasikan untuk anak-anak kami ini adalah beberapa dari karakteristiknya tadi ya mungkin sudah diterangkan juga oke kita jadi harus semakin sadar bahwa matematika dan numerasi tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari tidak ada alisan bagi kita untuk menghindari matematika ini foto teman-teman saya di BIMTEK angkatan 1 ya dari daerah Jawa kemudian ya Jawa kalau gak salah ya Banten Jogja dan juga ada dari Bali jadi Jawa dan Bali demikian Bapak Ibu semua saya akan berikan yang slide kita langsung masuk ke webnya dari MCM ya Bapak Ibu oke sebentar saya buka dulu oke mana Bapak Ibu masih terdengar jelas suara saya dengeran bu lanjut oke saya akan jelas baik-baik oke nah Bapak Ibu nanti ini ininya ya nama webnya itu sebentar oke ya ini adalah mat citymap.eu gitu sudah terlihat ya Bapak Ibu saya coba dari awal ya oke memang dia butuh proses pengambilan data ya rekesin datanya muter gitu ya Bapak Ibu jadi harap bersabar ketika misalnya nanti membuka webnya dan ini Bapak Ibu kita punya di HP jadi mat citymap bisa digunakan di HP maupun di laptop tapi memang disarankan ketika membuat task itu menggunakan fotonya dari HP begitu ya Bapak Ibu kenapa kadang-kadang foto dari HP itu dia kalau saya lihat dari Youtubenya web citymap itu bisa mengandung informasi data yaitu data dari lokasi lokasi ini ya ya lokasi peta dari geolokasi ya geolokasinya ada kalau kita pakai jadi kalau kita pakai HP bahwa itu kita klik itu mengandung ya informasi geolokasi itu oke baik sudah terlihat Bapak Ibu semua kita akan coba masuk ke portal ya Bapak Ibu disini ada portal bisa dituliskan Ibu tolong di chat oh gitu ya sebentar-sebentar saya oke saya coba di situ ya oke mad city mad sebentar mad city map dot eu ya ini belum ini ya oh iya udah tuh oke Pak Rizal mungkin yang ada linknya ya terima kasih Pak Rizal oke baik Bapak Ibu hebat semua coba saya akan klik portal ya disini ada banyak menu nya Bapak Ibu nanti bisa pelajari saya mau lihat ke portal saya yaitu trail yang saya buat jadi Bapak Ibu cara kita membuat task itu pertama kita foto dulu objek-objeknya kemudian yang kedua kita tentukan jenis soalnya ya solusinya gimana soalnya jenisnya seperti apa kalau bisa soalnya memang jangan yang soal yang apa ya tadi ada perbedaan ya kalau MCM di luar negeri gimana kalau di Indonesia seperti apa ya jadi soal-soal yang mungkin jangan yang ibaratnya berapa luas ini gitu ya atau berapa ini yang terlalu gampang itu juga jangan tapi juga jangan terlalu susah ya baik saya akan coba ya disini ada nama saya ada level-level ini adalah nanti dari keseringan Bapak Ibu mengerjakan task yang diberikan begitu jadi nanti ada poinnya kalau kita sering mengerjakan nanti levelnya sampai banyak gitu ya kalau Pak Mifta mungkin sudah level jauh ya Pak Mifta ya mungkin 40 atau 50 ya Pak Mifta atau di atas 50 ya kalau saya baru saya masih level 3 saja gitu ya baik Bapak Ibu semua ini trailnya Bapak Ibu ya trail yang saya buat kita coba lihat nah waktu BIMTEK disarankan memang ketika membuat trail ini ya minimal 4 tas gitu ya Pak ada 4 tas jadi ada alurnya kita akan cek disini saya lapangan SDT trail saya klik ini adalah gambaran bagaimana tas-tasnya itu dibuat baik disini ada ada judulnya lapangan SDT trail kemudian disini ada sejarah singkatnya Bapak Ibu silakan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau apa nih tempatnya misalnya taman kota gitu ya silakan ditulis sejarah singkatnya letakkan di mana gitu ya sebagai informasi bagi yang ingin mengerjakan trail tersebut nah disini ada di sebelah kanannya Bapak Ibu ya sebelah kanannya adalah ada satu titik ya Bapak Ibu ya yang ini ada tulisannya gawang kesayangan saya akan klik karena ini adalah tugas pertama yang harus saya selesaikan ya kita klik oke gawang kesayangan ada tulisannya di bawahnya luas bidang datar oke kita show oke ini masih requesting memang berputar seperti itu bersabar karena dia prosesnya terlalu cepat juga oke nah ini dia Bapak Ibu jadi nanti fotonya itu Bapak Ibu kita akan jadikan sebagai foto tas kita jadi tas itu ketika dikumpulkan ketika menjadi ada empat tas jadi lintasan itu namanya trail ya Bapak Ibu ya oke disini nah disini ada permasalahannya coba Bapak Ibu bisa ngeliat gak saya besarkan kali ya saya besarkan coba oke nah ini ini soal yang saya buat ya jaring gawang yang menutupi gawang di sekolah akan diganti karena telah rusak kepala sekolah menyuruh siswa untuk menghitung luas jaring yang diperlukan berapa setimeter Pak Miftah memang tidak ada ini ya bikin apa kuadrat itu gak ada ya Pak kalau di ini ya Pak ya berapa setimeter iya ya atau bisa ya sebenarnya ya Pak ya gimana Bu M2 gitu loh mau saya sentimeter perseginya perseginya kan harusnya dua-duanya di atas gitu memang gak bisa ya Pak ya iya iya kayak isinya iya sentimeter aja gitu ya harusnya sentimeter gitu ya ditulisnya hasil yang kalian dapatkan nah ini Bapak Ibu kriteria tas yang kita buat itu pertama jangan yang bisa ditebak dari gambar ini sangat jiwanti-wanti sekali karena saya pernah buat tas itu direview jadi ada proses review ya Bapak Ibu ya ketika kita membuat saya membuat seperti ini nanti ada review dari tim MCM apakah tas yang saya buat ini sudah layak gitu ya karena saya pernah membuat tas yang di lapangan banteng itu seperti terlihat karena dari fotonya aja saya udah bisa melihat saya waktu itu perbandingan payung berwarna dan itu kata reviewernya dibilang ini gagal gitu maksudnya karena apa karena dari gambar bisa terlihat jadi Bapak Ibu jangan sampai seperti saya yang awal itu ya jadi buatlah ibaratnya ambil gambar setengahnya yang kira-kira gak bisa diprediksi oleh siswa kita penyelesaiannya jadi memang harus hadir ke situ tadi ya ketika ada yang bertanya memang harus hadir siswa di tempat itu jadi disini oke kita akan coba bahas ya disini nah ini saya memberikan rentang jawaban interval Bapak Ibu ya takutnya kan ketika kita menghitung bisa jadi ada selisih 1-2 cm gitu ya jadi ketika digabungkan nanti jadi kan lumayan jadi makanya ketika menyelesaikan ini ada intervalnya jadi solusinya atau penyelesaiannya itu interval Bapak Ibu yang ini adalah yang hijau ini adalah interval yang ini ya yang mendekati jawaban yang benar gitu ya Bapak Ibu ini jadi antara 50.000 sampai 80.000 cm persegi dan ketika dia 60.000 sampai 70.000 ini jawabannya yang benar nah ini bagaimana solusinya ketika anak bisa menjawab ketika maksudnya solusinya ada kita buat ya disini ada bisa pakai teks atau tulisan saya pakai ini seperti ini ada juga pakai gambar kita tulis aja di kertas kita foto seperti itu dan ada yang namanya petunjuk HIN nah ini luar biasa Bapak Ibu ini seru gitu ya karena anak kalau nggak bisa itu disediakan yang namanya HIN atau pertanyaan apa namanya HIN itu petunjuk ya petunjuk satu coba kita cek saya perhatikan luas bidang mana saja yang ditutupi oleh jaring jadi anak akan disuruh wanti-wanti gitu ya oh iya ya yang ditutupi jaring aja ya karena kan jaring gawang yang ditanya terus petunjuk kedua ya Bapak Ibu juga boleh men-skip bagian ini petunjuk kedua hitung dengan teliti luasnya sesuai bidang bangun datarnya jadi ketika menghitung jaring gawang ini ya lihat bidang datarnya dulu seperti apa ya kalau trapezium berarti pakai rumus luas trapezium gitu ya kalau dia bentuknya persegi panjang ya pakai luas persegi panjang seperti itu nanti anak akan ada tempat untuk menjawab ketika dia jawabannya di angka sini maka dia dapat poin ya gitu Pak Mifta ya karena benar gitu ada poinnya karena benar oke saya lanjut ke tadi sudah ya nanti ada ada beberapa ini lagi baik karena sudah sudah waktunya sudah ini sudah mendekati jam 9 ya ini kan tadi tampilan dari trail ya Bapak Ibu ya oke di sini kan ada nih sebenarnya ada lagi nanti di sini ya kita cek lagi nanti ya di sini ada beberapa kalau dia sudah selesai akan ada task berikutnya karena di sini saya empat empat task yang saya ini kan ya Bapak Ibu kita lihat oke sebentar ini karena ini mode-nya mode guru ya ini saya ya ada mode guru dan ada itu ya nanti kalau anak-anak mereka pakai androidnya gitu ya nanti ada ada mode-nya mungkin ini saja ya Pak ya Pak Rizal jadi nanti gini intinya saya coba keluar dulu ya saya coba ke portal dulu jadi ini kan tadi tampilannya gimana sekarang saya mau memberitahukan bagaimana cara kita untuk meng-upload task ya baik di sini kita balik lagi tadi kita lewat trail sekarang kita task kalau kita membuat task pertama kita klik dulu di sini kita klik task ya kemudian setelah itu di sini oke nah ini ada tugas-tugas yang sudah saya buat kalau mau tambah task lagi ada di sebentar oke ini my task ya oh ini karena di dalam satu trail ya my task terus ada public task ada for me favorit ya nah jadi kita bikin ditambah sini Bapak Ibu ya tanda tambah ini new task kita klik new task new task klik klik nah ini baru kita masukkan image-nya kita masukkan gambarnya di sini ya kita klik select image kita masukkan misalnya gambarnya dari dari penyimpanan kita masing-masing gitu ya kemudian kita bikin tadi basic datanya apa misalnya biar menarik misalnya tadi ada tentang saya kan punya tong sampah tuh tadi ya misalnya tong sampah kami atau gimana ya kemudian definition tasknya jadi ngapain tugasnya gitu di sini dijelaskan kemudian posisinya kita klik kita klik di sini sebelah kanan ini adalah peta peta ini Bapak Ibu banyak ya banyak pilihan ada peta jalan peta outdoor seperti ini oke seperti ini ada jalan-jalannya di sini kemudian ada peta satelit Bapak Ibu peta satelit ini berarti menggambarkan memang hampir seperti kondisi yang sesungguhnya ya jadi bangunan-bangunan itu terlihat di peta satelit nah seperti ini sebentar ini jadi dilihat dari atas seperti ini jadi kita nanti menempatkan posisinya aja di mana kita klik nanti akan ada pinnya di sini oke kemudian solusinya kita bisa pakai teks kita tulis atau kita kasih picture atau gambar kita kerjain gambar apa namanya solusinya kemudian kita foto kita taruh saja kita kasih pertanyaan hintnya tapi kalau Bapak Ibu mau men-skip ini gak apa-apa bahkan kalau Bapak Ibu mau men-skip solusinya juga gak apa-apa ada beberapa tugasnya Pak Hamifta ya ada juga yang memang gak ada jawabannya jadi ada yang anak-anak ngukur aja di lapangan kemudian dibawa ke kelas jadi nanti di sana didiskusikan oleh gurunya gimana nih bareng-bareng gitu Bapak Ibu jadi gak full dia mengerjakannya di lokasi tapi dia bawa itu ke kelas jadi Bapak Ibu kalau misalnya gak mau memberikan jawabannya gak apa-apa berarti anak cuma mendapatkan pertanyaan gitu loh jadi task dan pertanyaannya kemudian nanti di sini hintnya juga bisa di skip Bapak Ibu kemudian ada yang namanya di sini tag text tag itu berarti Bapak Ibu misalnya tentang apa nih misalnya tentang lingkaran nah sekali lagi Bapak Ibu nanti kemudian kita enter ini buat nah ini buat ininya aja apa tadi ya mungkin kita poinnya itu kita lagi ngomongin apa sih kita mau nyari apa sih dan Pak Beby yang mengajar bidang lain juga gak apa-apa kan bisa misalnya tentang seni misalnya tentang IPA kan bebas karena memang di sini tidak harus memasukkan angka-angka juga bisa juga jawabannya bukan jawaban matematik jadi bebas jadi ini sebenarnya luar biasa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau ibaratnya memadukan dari lapangan itu mungkin nanti ada pertanyaan bahasa pertanyaan IPS pun bisa pertanyaan IPA pun bisa begitu Bapak Ibu memang basicnya matematik tapi bisa dikembangkan gitu jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah create kalau create itu nanti sudah klik nanti dia akan muncul dan kalau misalnya ada yang salah misalnya jawabannya yang mungkin kita salah itu akan ada tanda gitu ya ada error di mana bagian mana mungkin kita bisa belum memasukkan jawabannya misalnya ya kalau kita sudah memilih jawaban misalnya tadi kita milih solusinya interval tapi kita yang interval yang itunya nggak kita tulis tuh kita cuma yang di hijau-hijau aja itu ada peringatan dari sistemnya nah mungkin seperti itu Bapak Ibu ya gambaran map city map untuk lebih ininya untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita harus eksplorasi sendiri gitu ya Bapak Ibu kemudian nanti enaknya memang kalau saya melah ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga kolaborasi dengan guru-guru mungkin KKG lah atau di gak usah KKG mungkin teman-teman kita bareng-bareng kita kemana gitu ya yang deket-deket misalnya taman kota itu kita sambil mengasah juga sih kemampuan kita gitu ya kemudian untuk mengasah juga pengenalan lingkungan gitu loh kadang-kadang kita selama ini tidak memperhatikan lingkungan malah kita yang jauh-jauh aja pengennya pergi-pergi yang ke tempat jauh padahal di sekitar kita juga banyak objek yang menarik dan bisa buat belajar gitu dan mungkin nanti Bapak Ibu jika ingin lebih lanjut lagi bisa nanti kami bantu untuk mencari trainer MCM di daerahnya jadi misalnya tadi MCM Makassar sudah ada komunitasnya sepertinya jadi daerah Makassar itu punya beberapa trail begitu ya Bapak Ibu ya demikian Pak Rijal dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan juga teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita untuk lebih bersemangat lagi kita jangan menyerah dengan kondisi ini pasti ada jalan keluar demikian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Bu Lintang atas materinya tadi yang sudah disampaikan nah ini malah jadi banyak pertanyaan ini malah akan banyak pertanyaan kenapa berarti kalau banyak pertanyaan di apa diperhatikan ya sama audiensnya ini nah ada beberapa pertanyaan nih yang di kolom chat atau mungkin saya kasih kesempatan dulu buat Bapak Ibu yang mau menyampaikan langsung boleh silahkan ada yang mau bertanya langsung tentang materi yang kedua nih kalau gak ada ini saya bacakan dulu nih ada yang mau mau bicara langsung boleh silahkan ayo Pak izin bertanya Pak oh boleh siapa nih Pak oh iya iya Pak Multazam ya boleh silahkan silahkan Pak Bapak Timur saat ini mengajar di SIPTR salah Pak Lumbu sekolah sepondok pesantren jadi mungkin saya menyampaikan dua poin yang pertama terkait dengan pembelajaran MCM ini apakah pembelajaran ini kan tadi sekuperatif ya pembelajaran berkelompok nah kelompok-kelompok ini berdasarkan gaya belajar siswa atau berdasarkan kompetensi yang dimiliki atau kemampuan kemampuan yang terajar kemudian yang kedua terkait dengan kondisi saya di sekolah komdok gitu ada bagaimana untuk memanfaatkan fasilitasi elektronik untuk pembelajaran apakah ada solusi lain selain dari menggunakan ini langsung dijawab aja ya Pak boleh silahkan jadi pertama tentang pengelompokan siswa ya Bapak ya jadi siswa ini dikelompokkan kalau saya sih tergantung skenario gurunya nih apakah mau diberdasarkan gaya belajar atau tidak kalau saya sih disarankan bebas aja Bapak Ibu kenapa? karena agar saling terjadi proses ini ya memahami ya ada yang dengan berbagai gaya belajar itu justru mereka bisa saling berkolaborasi begitu jadi seperti itu tapi kalau Bapak mau memberikan skenario pembelajarannya yang bagaimana kelompoknya atau misalnya yang yang anak yang agak sulit sama yang anak yang bisa kan bisa ya seperti itu ya tergantung kita gurunya gitu Bapak Ibu terus yang kedua bagaimana ketika di pesantren justru gini Bapak Ibu ini sebenarnya bisa di ini bisa di kalau tidak salah kan ada LKPD-nya nanti ya jadi kalau di MCM Indonesia itu dia ada LKPD-nya bisa ada LKPD-nya artinya ya gak wajib tapi ada yang menyediakan LKPD jadi nanti bisa di print jadi nanti anak sebenarnya tinggal kayak ini aja kayak rute petanya kita sediain kemudian mereka berjalan ke sini jadi mereka menyusuri rute yang diberikan jadi bisa diberikan dalam bentuk memang kayak tadi ya di print itu ada tugas KPD ya jadi ada KPD gak harus online seperti itu tapi mereka melakukan pengukuran itu real melakukan pengukuran melakukan gak hanya itu mungkin pengamatan itu dengan sesuai trail yang sesuai task yang diberikan oleh gurunya begitu Pak harus ada apa mendamping LKPD-nya ya itu yang mendamping ya benar-benar nah ini ada juga nih Bu Ani ini nanya nih Bu Ani masih mau menyampaikan langsung atau saya bacakan Bu Ani itu bertanya apakah kita semua boleh mendaftar atau bagaimana bagaimana cara mencari trail-nya seseorang gitu ya ya baik Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu klik di tadi MC emat citymap.eu itu jangankan itu kita bisa Bapak Ibu Bapak Ibu klik aja misalnya Bapak Ibu cari Frankfurt aja kata di luar negeri itu akan banyak sekali trail-nya Bapak Ibu klik aja misalnya Surabaya atau Jogja itu akan banyak trail-nya jadi luar biasa sebenarnya ini meningkatkan kemampuan apa kalau kita bilang kecerdasan ruang juga ya kecerdasan ruang yang juga mungkin harus dibangun terus bahkan oleh kita sendiri nih sebagai guru agar kita terus berkembang kecerdasan keruangan kita jadi dia bisa-bisa aja Bu langsung Bapak Ibu cari aja di klik gitu ya tapi kalau Ibu mau cari lebih spesifik lihat aja di kodenya kadang-kadang diberikan kode misalnya Ibu punya teman teman Ibu bikin trail kodenya berapa kodenya misalnya 29185 jadi Ibu klik kode itu nanti aja itu kode trail-nya ya kode trail-nya benar ya wah itu berarti ini ini juga ya berarti jadi trail-nya itu disediakan di Man City Map soal task-nya ada di situ tapi untuk bisa mengerjakannya dia harus melihat langsung gitu ya ya benar-benar jadi kalau kalau nggak langsung mungkin tadi Pak Menurut saya itu menyampaikan ada dikasih petunjuk yang tambahan tapi lebih lebih nyatanya langsung ya melihat pengumuman langsung gitu betul-betul oke gitu Bu Ania jadi kita bisa juga mencoba nanti daftar di sana supaya bisa juga mencari trail-trail yang ada gitu ya benar Pak nanya ada Pak Davin izin bertanya jika dilihat dari lingkungan sekolah berarti materi tingkat SMA yang bisa digunakan Man City Map ini terbatas ya iya betul Pak makanya kemarin di BIMTEK itu juga gurunya guru SD kelas atas sama SMP saja tapi bukan berarti itu sih Pak Ayah justru gini loh kita tuh kan kadang-kadang anak SMA sendiri konsep dasarnya juga kita kasih aja nggak apa-apain sederhana gitu ya kali aja mau ngitung lagi lingkaran dalam bentuk apanya gitu ya Pak ya mungkin bisa dikembangkan emang sih nggak sampai masih materi-materi SMA yang udah sulit nggak mungkin ada juga ya integran atau apa saya juga nggak tahu ya lupa itu materi SMA nggak mungkin ada tapi bisa jadi gitu loh bisa jadi dia yang lain seperti gini perbandingan juga kan masih relevan juga tuh ya Pak ya nggak tahu apa gitu ya seperti memperkirakan kayak tadi tuh jumlah ikan yang ada di dalam kolam kan juga bisa juga tuh gitu buat anak SMA demikian sih untuk SMA ya penerapannya mungkin bisa harus mencari yang berhubungan gitu ya tempat-tempat yang ada iya iya oke nah ini banyak banget yang minta komen semoga ada kelanjutannya gitu karena memang mungkin pemanfaatan ini MCM ini harus bisa lebih banyaknya secara luring gitu ya betul langsung ini nanti ini aja kan ada nomor saya ya ada nomor saya nanti kalau yang minta kelanjutan nanti akan saya follow up dengan ini saya komunitas MCM kan kami ada tuh jadi Bapak Ibu akan saya Bapak Ibu salin aja nomor saya ya nanti akan insya Allah saya akan akan saya ini kan kita akan coba untuk link ke komunitas MCM baik di Facebook ada juga di ini luar biasa Bapak Ibu ya itu dokter Adi itu luar biasa saya melihat dia memberikan materi juga Pak Miftah itu luar biasa sekali karena bisa memberikan sampai di sana mendapat penghargaan di luar negeri gitu ya karena memang kontribusinya sangat besar sampai segitunya gitu loh ingin melakukan penelitian MCM ya sudah saya share Pak Rijal oh sudah oh iya bisa lagi nyari nomor oke baik nah ini ada yang bertanya lagi nih langkah awal untuk membuat soal di web nah ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya mungkin baru bergabung tapi nanti kalau saat ini bisa lihat kalau mau melihat lagi rekamannya nanti akan di upload di channel Youtubenya Komet ya jadi Bapak Ibu nanti yang yang kehilangan pas tadi lagi Ibu Lintang menjelaskan Pak Lintang menjelaskan itu bisa melihat rekaman ulangnya lagi di channelnya Komet Bantang ya baik-baik ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya memang kebanyakan minta lanjutnya oke baik siapa ini Pak NN ya terima kasih terima kasih selamat menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lintang dan Pak Rizal ini tadi yang saya menulis di chatting kaitan dengan FED maksudnya gini Pak saya tadi sudah nyoba daftar Alhamdulillah sudah bisa kemudian sudah apa ya saya buka sudah buka apa ya di halaman kita berarti mulainya dari trial dulu bu ya silahkan Pak dicoba dulu nanti Bapak bisa mengerjakan tugas juga boleh mencoba mengerjakan tugas jadi itu tergantung kita aja bu ya milih apa itu aja bu terima kasih ya Pak sama-sama Pak terima kasih terima kasih Pak NN oke ya ada lagi Bapak Ibu nih masih kita kasih kesempatan satu oh iya nah ini ada yang kelewatan nih bagaimana apa mengaplikasikan MCN di PAUD tadi juga sebelumnya diatasnya sudah ada yang bertanya kalau MCN di PAUD gimana nih berarti kalau MCN di PAUD berarti yang pasti kalau bisa memang di print aja ya pakai LKPD saja gitu ya nah yang kedua mungkin ya yang mudah gitu loh sebenarnya juga PAUD itu jangan salah ya Pak Rijal justru mereka bisa ya kadang-kadang bisa menghitung dengan jengkal jadi berarti pertanyaannya mudah aja ya berapa jengkal misalnya luas misalnya ada meja gitu ya meja yang tetap Bapak Ibu ya jadi saya ingatkan juga kalau dalam kriteria tas di MCN ini kalau bisa memang itu yang tidak berpindah-pindah gini makanya gak mungkin misalnya ada pasar malam terus ada di soal tadi kan ya pasar malam itu berpindah-pindah 2 minggu lagi itu udah gak ada pasar malam gitu jadi kalau bisa kalau siang juga gak ada itu gak ada nanti kita kaya itu bingung deh loh kok gak ada ini disini ada tas tapi disini pas saya datang gak ada jadi kalau bisa memangnya agak tetap makanya kayak bangunan-bangunan mungkin bisa menjengkal saja Ibu menjengkal panjang apa ya misalnya tinggi tiang itu di jengkal saja gitu ya boleh Ibu jadi yang simple-simple aja tapi anak itu jadinya semangat dan juga dia mulai mempelajari lingkungan itu bisa menjadi media juga gitu loh ya kadang-kadang kita berpikir ya oh sekarang kan banyak ya Pak Rizal itu kayak misalnya portal-portal pembelajaran macam-macam lah MTK segala macam itu dengan game-game yang atraktif dengan segala macam padahal juga bisa ya kita memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk menjadi media belajar kita gitu Pak Rizal ya jadi memang memberikan pengalaman ya pengalaman kepada siswa kadang lingkungan mereka aja banyak yang bisa baik di sekolah maupun bisa jadi di tempat-tempat yang memang sering mereka apa mereka seperti ini iya benar tapi banget catatannya gak boleh yang berpindah-pindah ya iya benar jangan bergerak-pindah sampai nanti fotonya meja ternyata besoknya meja ini udah gak ada benar Pak iya iya oke baik nah sepertinya menarik memang disitu materi ini harus disampaikan lebih teknis lagi gitu ya sehingga mungkin secara kita masing-masing bisa mengembangkan ya bukan hanya di matematika ya Bu ya bukan di matematika banyak sisipin aja semua pelajaran bisa olahraga bisa ya kan yang berbasis lokasi ya jadi memang kita lihat di lokasinya jangan sampai nanti lokasi yang dipilih pertanyaannya nggak ada hubungannya dengan lokasinya jadi emang kita harus tahu dulu bener kesana dulu lihat dulu lingkungan nah apa yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran disana baru kita buat tastan menarik menarik oke baik Bapak Ibu yang lain ada gak kalau tidak ada oh ini ada sertifikat Pak Rijal padahal kita gak menyediakan ya cuman nanti gini deh mungkin kalau yang kelanjutannya mungkin bisa ya Pak Rijal kalau yang ini kan memang gak ada sertifikatnya tahap lanjutnya untuk teknis di Map City Map nanti kita akan coba akan coba ya betul-betul Pak Rijal baik terima kasih banyak Bu Lintang atas materinya Pak Nifta juga saya tambahin dulu terima kasih banyak ini dari pemateri-pemateri yang hebat kali ini kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan berbaginya dan mungkin silakan kalau ada closing statement dari Bapak Ibu berdua boleh dipersilakan silakan Pak Nifta dulu monggo Pak ya terima kasih Pak Rijal terima kasih Bu Lintang ini luar biasa saya ikut senang ya karena Bu Lintang masih semangat ya berbagi dengan teman-teman dan terus mengembangkan NJM ini yang diharapkan oleh pemerintian kemarin bahwa pelatihan yang sudah dilaksanakan 4 hari itu terus didesimunasikan dan berkembang akhirnya nanti membentuk terlalu baru Bapak Ibu saya menginformasikan nanti juga ada kemitraan dengan sekolah Bapak Ibu jadi sekolah-sekolah yang berhasil membuat trail nanti diajukan saja bisa lewat saatnya nanti akan diberi semacam papan nama dan sertifikat dari Frankfurt Bapak Ibu jadi sekolah ini menang telah bermitra di NJM ini keperbaran dan ini tentu agar bisa memotivasi Bapak Ibu dan anak-anak untuk semakin banyak membuat trail dan yang terakhir Bapak Ibu silakan ajak tidak hanya mapel matematika ajak mapel yang lain seperti di sekolah saya saya ini akan mencoba Bapak Ibu semua mapel akan kami ajak untuk menggali dari objek-objek yang ada di sekolah saja untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan literasi dan numerasi karena kan masih cukup banyak Bapak Ibu bagaimana saya guru PPKM memunculkan penguatan numerasi literasi bagaimana saya guru PSA itu coba dengan media salah satunya MCM ini bisa memotivasi teman-teman bisa membuat soalnya menguatkan numerasi literasi itu saja terima kasih terbiasa baik silahkan Bu Lintang saya ucapkan baik saya mengucapkan terima kasih untuk saya mungkin Bapak Ibu jangan pernah berhenti ya Bapak Ibu karena kalau kita berhenti atau kita tidak mau bergerak maka sesungguh yang rugi kita sendiri jadi mari kita cari apapun itu cara agar kemampuan peserta didik kita meningkat baik sisi numerasinya sisi keterampilannya dan segala macamnya berikan mereka cara yang menyenangkan dan juga cara yang apa memberikan keterlibatan penuh gitu ya agar di masa pandemi ini terutama loss learning lossnya itu ya minimal kita bisa perpendek jadi tetap bergerak dan mari kita betul komunitas-komunitas pembelajaran dimanapun kita berada terima kasih Pak Rigel baik terima kasih Bapak Ibu materi yang luar biasa kita kasih applause dulu nih mungkin kalau ini virtual kasih applause baik terima kasih banyak atas kehadirannya terima kasih ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita dan bisa terus menjadi amal jari kita nanti sampai dengan di akhir ya baik Bapak Ibu sudah sebenarnya sudah berakhir ya untuk sesi kita juga sudah diselesai nih nah sebelum kita tutup mungkin bisa kita foto bersama dulu sebentar Bapak Ibu silahkan yang masih gabung meng-onkan kameranya yang meng-onkan kameranya atau mengakhirkan kameranya supaya bisa kita screenshot dulu ya tangkap layar dulu sebelum kita tutup hampirnya nanti kalau sudah ditutup sudah pada live aja tadi juga baik terima kasih banyak tadi selamat untuk yang menjadi pemenang juara 1 2 dan 3 di live quizisnya terima kasih sekali lagi sudah jangan lupa untuk mengirimkan apa tadi identitas ya nama dan alamat langsung ke Bu Lintang saja ya nombornya juga sudah sudah disampaikan di kolom chat baik silahkan Bapak Ibu yuk di-onkan kameranya sebentar saya screenshot beberapa kali ya 1 2 3 oke sekali lagi yang layar berikutnya 1 2 3 1 2 3 oke terima kasih Bapak Ibu mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan kita tutup acara ini dengan sama-sama alhamdulillah kita ketemu lagi di acara komed berikutnya pada tanggal 25 tanggal 25 tanggal 25 nanti kita akan ada materi berikutnya bersama Bu Niken ya dengan Bu Niken sekali lagi terima kasih kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Maafim Terima kasih banyak Kamifta Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sama-sama Makasih banyak Bu Ani Jauh-jauh ketemunya di Zoom Orang del Baik